Kalau Anda lagi nyari mobil yang lega, muat banyak penumpang buat keluarga, terus dia perawatannya gampang, bandingan suspensinya juga empuk, terus mesinnya bandel, dan harganya stabil, berarti Anda nyari mobil ginjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Dina Cerdina di Hyper Auto Concept. Pokoknya saya nggak bosen-bosen nge-review mobil ginjang seperti ini ya, yang kemarin-kemarin kan kita review, itu ada ginjang lgx juga solar, kristal, maaf, ginjang kristal itu solar, kita ada 2 unit ya, dan ini kebetulan lgx, jadi lgx ini tipe tertingginya, terlengkapnya dari ginjang kapsul, nah dia ini bensin, jadi dia ini tahun 98, 1800 cc, pakai kode mesin 7K, dan dia masih SOHC atau masih karburator, gitu. Dan kalau Anda minat sama mobil ini, pokoknya siapkan aja dana 60 jutaan lah. Untuk mobil ini dia tahun 98, jadi dia termasuk generasi pertama dari ginjang kapsul ya, karena ginjang kapsul sendiri kan tahun 2000 kalau nggak salah dia udah mengalami facelift, perubahan dari grill, dari lampu, bumper, banyak perubahan. Dan yang jelas ini 98, dia kapsul, dan dia tipenya lgx, jadi yang terlengkap tadi yang sempat saya sebutkan. Nah, dari depan grillnya seperti ini ya, untuk mobil ini grill, lampu, rating, bumper, ini secara keseluruhan masih komplit, terus kemudian catnya udah dua kali, jadi kita nggak bicara sepet-sepet, nggak bicara apa namanya, mobil ini catnya original dan sebagainya, ini mobil cat udah dua kali, untuk keseluruhan bodinya mulus. Untuk kap mesinnya juga masih lempeng, masih prank, nggak ada dembulan-dembulan, apalagi dembul-dembul tebal, jadi ini masih bagus, nat-natnya masih kelihatan, masih oke, masih rapi, kemudian untuk pembernya sendiri, dia masih, ini pembernya kaleng nggak ya, jadi pembernya besi gitu, pembernya besi bukan pember yang plastik. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini nih, kalau kita lihat dari samping, dari depan ke belakang, ini natnya masih lempeng banget, masih lempeng, dan dia kukanya masih dalam gitu loh, jadi natnya masih kelihatan jelas gitu, masih rapi juga. Nah, untuk velgnya sendiri, dia pakai ring 14, profil banyak 195 per 70, ini velgnya velg Toyota asli, gitu, jadi walaupun pakai velg orisinil seperti ini, dia tetap kelihatan ganteng. Terus, untuk celah-celah bodi seperti ini, dia masih rapi, nah ini untuk talang penting banget ya, talang kadang-kadang, orang kalau merawat mobil, dia kadang-kadang lupa nggak dibersihin bagian talang, atau kotor gitu, nggak dibersihin, dan ini masih rapi dan nat-natnya masih kelihatan bagus ya, masih rapi. Terus kemudian ini dari karet-karet kaca juga, dia masih rapi juga, masih bagus, nggak ada getas-getas, dan insya Allah ini nggak bocor kalau hujan gitu. Tuh, dari sebelah kanan mobil, dia dipasangi handle chrome seperti ini, ini variasi, kemudian untuk karet-karet ini penting juga, ya, biasanya juga terjadi bocor lewat sini. Nah, ini untuk karet-karetnya dia masih bagus, terus ini LGX ya, jadi LGX dia versi longnya dari kijang kapsul, kan kapsul itu ada yang short, jadi dia, kalau kodenya dia SSX ya, seperti ini kelihatan dari belakang. Kalau kode mobilnya, dia kan LGX seperti ini, berarti ini dia tipenya yang long, bukan yang short, kalau short depannya itu S, gitu, jadi ada SGX, ada SSX, ada SX, gitu. Nah, sama-sama varianya seperti itulah, karena ini LGX tipe terlengkap, jadi dia ada driver untuk belakang, oh iya, ini plat mobilnya, dia plat B, pajak bulan 2, dan dia on. Jadi pajaknya hidup, kemudian dari belakang, biasanya kan rawan ya, rawan terjadi benturan itu dari belakang, kalau nggak dari depan, gitu. Jadi, untuk dari belakang sendiri, ini natnya juga masih bagus, masih kelihatan lempeng, masih dalam juga natnya. Biasanya kalau dia udah naik dempul, kayak ini natnya udah nggak begitu dalam, gitu, nggak kelihatan jelas, gitu. Dan sebelum kita lanjut untuk mengecek kondisi dari mobil ini, sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe kita, semoga rezekinya selalu dilancarkan, selalu diberikan kesehatan, dan usahanya selalu dimudahkan. Pokoknya yang terbaik buat Anda semua. Ini untuk kondisi bagian kiri mobil, jadi hampir sama kayak yang bagian kanan. Nah, untuk nat-natnya juga rapi, sama kayak yang kanan, terus kemudian untuk bagian bawah ya. Nah, kita juga perlu cek, nah ini untuk kelingan-kelingan bagian bawah, ini juga masih bagus. Nah, ini kamera ke bawah aja. Nah, ini untuk kelingan-kelingan bagian bawah juga masih rata, masih bagus, seperti itu. Masih kelihatan kelingnya, gitu. Ini kondisi untuk interiornya, jadi interior kijang LGX itu bisa ditandai dari, apa namanya, ini double blower. Kalau LGX itu kan udah double blower dan udah power window, dan itu, nah itu untuk power window-nya, 4 titik semuanya udah power window. Kalau yang tipe yang di bawahnya ini, power window cuma depan, jadi untuk yang belakang, penumpang, itu nggak ada power window-nya. Nah, jadi, karena ini LGX, ada versi terlengkapnya dari kijang kapsul. Untuk kondisi dashboard ya, dashboard-nya ini nggak ada yang pecah, ini nggak ada yang retak juga. Masih bagus, masih mulus, biasanya agak, ini untuk bagian sini kan plat ya, jadi kadang-kadang ditaruh barang di tempat, di sebelah ini, ini yang bikin kadang-kadang lecet-lecet, seperti itu. Tapi ini masih bagus, terus kemudian dashboard nggak ada yang retak. Nah, ini AC-nya hidup, AC-nya dingin, tadi kita pakai AC-nya dingin. Nah, ini untuk kisi-kisi AC, semuanya komplit, lengkap, keempat-empatnya ada. Terus, kondisi stirnya seperti ini. Nah, ini stirnya ngunci, biasanya untuk mobil-mobil seperti ini kan kalau diem, nah ini stirnya ngunci seperti ini ya. Terus, interior kita bahas jog. Nah, untuk jog, aslinya dari kijang kapsul seperti ini kan dia pakai bluedru. Nah, ini untuk bluedru-nya masih ada, nah ini jadi dia dilapis pakai vinyl seperti ini ya, pakai kalep. Nah, ini jog bluedru-nya masih ada, keempat-empatnya sampai belakang itu masih ada. Jadi, nggak usah khawatir, jog-nya ini masih rapi bluedru-nya. Kalau mau dibuka, tinggal bongkar aja. Tinggal pokoknya suka-suka teman-teman lah pakai yang bluedru atau pakai yang lapis seperti ini. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian untuk door trim-door trim ya, bagian kiri itu door trimnya masih bagus, rapi, nggak ada yang sobek-sobek. Nah, untuk bagian kanannya juga ini masih rapi juga, masih dipertahankan pakai bluedru-nya. Kemudian, bagian tengahnya juga sama, itu untuk pintu bagian tengah. Nah, untuk tengah juga sebelah kiri dan sebelah kanan, bluedru-nya masih dipertahankan. Dan ini pakai power window ya, udah pakai power window. Kemudian, untuk bagian belakang, jog-nya juga sama, ini masih bluedru-nya masih dipertahankan. Jadi, ini dibuka sengaja karena ini, dia kan kalau ginjang kapsul ada armrest ya. Nah, kalau dibuka seperti ini, armrest-nya bisa keluar. Nah, gitu. Jadi, dia sengaja untuk ininya, pelapisnya pakai resleting. Dia LG-X ya, jadi kalau LG-X itu untuk jog bagian belakang, itu paling belakang, dia menghadap depan semua gitu. Kalau tipe yang short atau yang di bawahnya kan, jog belakang itu berhadap-hadapan. Jadi, kurang asik lah gitu. Tapi, kalau tipe terlengkapnya seperti ini, ini memang udah cukup keren pada zamannya. Bagian belakangnya, kalau kita buka, pintu belakang juga masih rapi ya. Kelihatan rapi dari bagian belakang. Terus, kalau lihat mobil itu bekas nubruk apa enggak, ini biasanya silerannya udah hilang. Dan ini masih ada, semuanya masih bagus dan rapi. Dan juga, pintu-pintu keempat-empatnya itu silerannya masih utuh. Pokoknya, kita jamin mobil ini bukan bekas nubruk, apalagi bekas banjir. Pokoknya, aman lah. Berarti, sekarang kita tinggal cek untuk mesin. Kita buka kap mesin. Kita lihat untuk kondisi mesinnya. Nah, ini mesin kijang kapsul. Jadi, kalau saya lihat mesin kijang seperti ini, kayaknya ya luas sih. Tempatnya itu longgar, jadi perawatannya gampang. Jadi, mudah terjangkau, mau bersihin sebelah sana, sebelah sana. Itu semuanya lebih gampang gitu ya. Nah, untuk lihat mobil ini kan tadi dari belakang. Kita lihat silerannya ya, masih utuh. Terus, kemudian ini untuk bagian depan. Nah, ini untuk kap mesinnya juga masih ada utuh sileran. Terus, kemudian ini tulangan depan. Tulangan depannya masih utuh juga, masih rapi. Jadi, nggak ada bekas nubruk. Terus, kemudian bagian sini ya, selebor-selebornya itu biasanya bagian sini, daerah sini gampang banget yang namanya kropos. Karena dia biasanya terkena air aki yang jatuh gitu. Nah, biasanya kropos. Nah, ini untuk daerah sini, ini masih rapi banget, masih bagus. Apalagi yang sebelah kanan ini. Nah, ini untuk selebornya, bagian depan ini masih utuh. Dan kelingan-kelingan seperti ini, originalnya masih rapi gitu. Nah, mobil ini kan pakai 1800 cc ya. Mesinnya pakai 7K, kemudian dia karburator. Jadi, kalau bilang mobil karburator, itu mobil yang perawatannya paling gampang lah. Istilahnya jadi nggak terlalu ribet. Kalau karburator terjadi masalah aja, itu beli repair kit-nya itu murah banget gitu. Mobil ini 1800 cc, jadi tenaganya sudah oke lah, sudah lumayan. Walaupun dibawa pakai banyak penumpang, 7 orang gitu misalnya, itu nggak usah khawatir sama tenaga mobil Kicang ini. Kalau kita ngecek mobil, kita dengerin suara mesinnya seperti itu. Pas raungnya itu nggak ada suara-suara aneh, apa suara-suara yang janggal. Berarti mobil ini untuk seara mesin, dia oke. Dia udah bagus gitu. Nah, apalagi ini pas stasioner juga mesinnya kedengeran halus banget gitu. Jadi, kalau Anda minat sama mobil ini, Anda langsung hubungi kita aja di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Kalau nggak, Anda komentar aja di kolom komentar. Nanti kita insya Allah langsung balesin. Kita tawarkan mobil ini dengan harga 63 juta. Dan itu nego, Anda wajib nego ke kita. Posisi kita ada di Purbali nggak? Ya, tepatnya kalau showroom kita ada di Jatis, Jalan Raya Jatis, ke Mangkot, Purbali nggak? Oke, mungkin itu dari kita. Luma Sulihan, Allah Muhammad, Wang Alalim, Muhammad, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.